Begini Syekh, bagi orang yang sudah dimabuk kerinduan kepada Rasulullah, makanannya adalah rindu itu sendiri. Sebelum melanjutkan ke salawat julus dan salawat kiam, saya akan bercerita sedikit tentang kerinduan, tentang rasa kangen tak terkira-kira kepada kanjeng Rasul Muhammad SAW. Pada abad ke-16, ada orang yang kemudian melahirkan sebuah kitab terkenal, yaitu kitab Maulid Ad-Diba'i oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i dari Yemen. Pada abad itu, beliau bersama rombongan mau berangkat ke Mekah. Ada anak kecil berumur 8 tahun yang mau ikut rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Anak kecil tidak boleh ikut, kata beliau. Tuan Syekh, kata si anak, saya itu kangen sekali sama Rasulullah, rindu sekali sama Rasulullah Tuan Syekh. Anak kecil tidak boleh ikut. Akhirnya tetap tidak boleh ikut anak kecil itu. Rombongan sudah berkemas-kemas untuk berangkat mengendarai unta ke Mekah. Akhirnya mereka berangkat. Sebelum ziarah ke Mekah, rombongan itu ke Madinah dulu. Kepada pemilik Mekah dan Madinah, bahkan kepada pemilik seluruh alam raya. Mereka swan dulu kepada kanjeng Rasul, karena mereka merasakan bahwa seluruh ibadah mereka adalah jasa dari Nabi Muhammad SAW. Sampai di Madinah, barang-barang bawaan, di koper-koper itu dibawa, dibuka. Ternyata di kopernya Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i itu, ada anak umur 8 tahun itu tadi, di dalam koper itu. Kaget Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Lah, kau jadi ikut? Iya, saya jadi ikut. Sebentar, ini kan perjalanan lama, 8 hari, dari Yaman sampai di Madinah. Terus selama di dalam koperku, kau makan apa? Begini Syekh, bagi orang yang sudah dimabuk kerinduan kepada Rasulullah, makanannya adalah rindu itu sendiri. Takjub Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i ini terhadap anak kecil yang sudah memiliki kerinduan membuncah kepada Rasulullah. Kerinduan yang tak terpermanai kepada beliau. Takjub. Si anak kecil ini tidak menampakkan adanya rasa sakit atau lemah selama berada dalam koper 7-8 hari itu. Jadi keluar dari koper, anak kecil ini tetap saja bergas, tetap saja bersemangat, tetap saja ceria anak kecil ini. Anak kecil ini rupanya nyampe di Madinah itu, ditunjukkan itu loh Masjid Nabawi, di sebelah sananya ada kuburan Rasulullah. Makin meluap-luap kerinduannya kepada Rasul. Anak kecil ini. Duduk anak kecil ini sebentar dengan Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Terus bertanya-tanya anak kecil. Tuan Syekh, bukankah disini juga dulu rumahnya Rasulullah? Iya. Berarti di sekitar Masjid Nabawi ini, ini dulu sudah pernah dilewati Rasulullah? Iya. Berarti tanah disini, debu-debu disini menyaksikan Rasulullah? Iya. Anak kecil itu kemudian menjumput debu di depannya. Terus dicium. Dicium. Harum Tuhan, Syekh Harum sekali. Harum Tuhan, Syekh Harum. Dulu saking membuncahnya kerinduan, meninggal anak kecil ini. Jadi kerinduan yang mencapai puncak mempertemukan anak kecil itu dengan kekasihnya lewat pintu kematian. Di zaman keholifan di masa itu, tidak boleh orang luar Madinah dikuburkan di tanah haram Madinah. Sehingga anak kecil ini dikuburkan di luar tanah haram. Agak keluar dari Masjid Nabawi, dikuburkan. Dikuburkan di sana, di luar tanah haram Madinah itu. Setelah dikuburkan, para rombongan para kafila ini kemudian berangkat ke Mekah. Karena sudah suan Rasulullah di Madinah, di Nabawi sana. Mereka melaksanakan pawaf di Mekah. Melaksanakan sholat sunnah di Mekah, zikiran di Mekah, sepuas-puasnya. Ketika tidak mau pulang, muncul ida di bendaknya Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i itu. Bagaimana kalau kita tidak usah pulang dulu? Terus kemana? Kita ziarah ke anak kecil itu dulu. Kita ziarah ke anak kecil. Itu tidak tanggung-tanggung mati karena menahan rindu tak terkira-kira kepada Rasulullah. Akhirnya berangkat lagi, bertolak ke Madinah lagi dari Mekah rombongan itu. Nah, nyampe di Madinah itu mau berziarah. Mau berziarah. Tanya kepada penduduk sekitar karena kuburan itu sudah tidak ada. Pak, kuburan di sini kemarin itu di mana ya kuburan anak kecil? Wah, itu aneh sekali kuburan itu. Aneh gimana? Setiap hari berpindah kuburan itu. Berpindah. Berpindah-pindah. Misalnya kemarin di sini, kemarin di sana, di sana, di sana. Bahkan melintasi jalan asfal. Berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Sampai akhirnya anak kecil itu berada di dalam pekuburan bake di Madinah. Dan di tempat paling dekat dengan Rasulullah dari posisi kuburan bake. Jadi, dari kuatnya kerinduan bahkan kuburannya dibawa untuk mendekat ke Rasulullah. Jadi ya, kita ternyata ya, memiliki seorang Nabi yang memang semestinya dirindukan oleh kita. Karena beliaulah yang terlebih dahulu merindukan kita. Wa syauqah, sabda beliau. Betapa rindu aku, rindu aku. Siapa yang dirindukan? Kita ini umatnya. Li ikhwani alladzina yaitu namimba'di. Betapa rindu aku terhadap saudara-saudaraku yang lahirnya kelak jauh setelah aku. Jadi kita ini dirindukan sebenarnya oleh beliau. Karena itu, siapa merespon rindu beliau dengan kerinduan, maka akan terhubung adanya tali rohani yang kuat dengan beliau. Jadi kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh beliau. Dan semestinya kita merindukan beliau. Karena kalau kita berbicara tentang jasa, tidak ada siapapun di dunia yang lebih besar jasanya dibandingkan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau jasanya lebih besar dibandingkan dengan jasa kedua orang tua kita. Dalam kitabnya Syekh Jaluddin As Sayyuti disebutkan, kalau kita sholat sunnah, lalu di saat sholat sunnah itu kita dipanggil oleh orang tua kita, wajib menghentikan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat itu cuma sunnah dan memenuhi panggilan adalah wajib. Tapi kalau kita sholat wajib, dipanggil oleh orang tua kita, tidak boleh berhenti. Harus diselaikan sholatnya dulu. Tapi kalau kita sholat wajib dan yang memanggil Rasulullah, wajib dihentikan sholatnya. Kenapa? Belum tentu sholatnya terkabul. Dipanggil Rasulullah adalah rahmat. Yang khusus bagi orang yang dipanggil itu sendiri. Jadi karena itu, kita belajar untuk mengasah, mengembangkan kerinduan setiap kita, memasuki bulan maulid seperti sekarang ini. Bulan kegembiraan, di mana negeri-negeri muslim, di mana negara-negara yang ada penduduk muslimnya, serempak seluruh dunia, mengandalkan perayaan hari kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala, rasa kerinduan dalam batin kita kepada beliau. Kerinduan kita kepada beliau adalah kerinduan kepada Allah SWT.